Sobat Maisro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blok Airtime bersama Pendeta James Tugumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Selamat menikmati. Bersama Healing Harmony Singers, mari bersama memuji dan menyembah Tuhan. Bukan dengar kekuatanku, ku dapat jalani. Hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkau lakukanku yang menopanku, ku pandang wajahmu dan berseru. Bertolonganku datang darimu. Peganglah taranku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani. Hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Tuhan yang di sampingku, ku pandang wajahmu dan berseru. Pertolonganku, ku dapat jalani. Pertolonganku datang darimu. Ku pandang wajahmu dan berseru. Pertolonganku, ku dapat jalani. Pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Peganglah harapan dalam hidupku. Mari bersama-sama katakan, ku pandang wajahmu. Ku pandang wajahmu dan berseru. Pertolonganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. 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 Kau sanggup mengajakkan Sekalanya ku perlukan Perlukan hakku terjadinya Haleluya Terlalu Ajaib segala rancangan Tuhan Oh haleluya Tuhan ku Herat perbuatan ku Kami nyatakan engkau sanggup Kau sanggup mengajakkan Haleluya Sekalanya ku perlukan Terlalu 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 Tadi studio ini kami menyatakan Engkau sanggup Engkau sanggup Mengajakkan Kami percaya Sekalanya ku perlukan Sebab engkau sanggup Menurut kehendakmu Terjadinya Menurut kehendakmu Menurut kehendakmu Terjadinya Haleluya Menurut kehendakmu Terjadinya Bapakku Atau Atau Sekalanya Jangan Tuhan ku Herat Tuhan ku Herat Perbuatan ku Haleluya Engkau sanggup Engkau sanggup Mengajakkan Segala yang Ku perlukan Menurut kehendakmu Terjadinya Malam hari ini Apapun masalahmu Percaya Ia Allah yang Sangat Menurut Kehendakmu Terjadinya Kehendakmu Yesus Terima kasih Juhan Haleluya Alhamdulillah 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 Mengatakan Allah ku Akan memenuhi segala Keperluan ku Menurut kekayaan Dan kemuliaannya Dalam Kristus Yesus Haleluya Percayalah Ia sanggup Memberikan Ia sanggup Mengadakan Apa yang Engkau Butuhkan Hari-hari ini Haleluya Haleluya Sudaraku Seorang ekonom Italia Yang bernama Valfredo Pareto Memperkenalkan Hukum 80-20 Yang kemudian Kita kenal Sebagai Prinsip Pareto Selanjutnya Ia mengatakan Bahwa terdapat Sejumlah kecil Yaitu Kira-kira Sekitar 20% Dari Kemampuan Kita Yang Ternyata Dapat Memberikan Dampak Yang Sangat Besar Yaitu 80% Bapak Ibu Makna Yang dapat Kita petik Dari Prinsip Pareto Ini Adalah Seberapa Kecil Sumber Daya Yang Kita Miliki Potensi Yang Kita Miliki Kekuatan Yang Kita Miliki Talenta Yang Kita Miliki Karunia Rohani Yang Kita Miliki Iman Yang Kita Miliki Jika Kita Fokus Mengembangkannya Dan Meluaskan Kapasitas Kita Secara Optimal Maka Akan Memberikan Pengaruh Atau Impact Yang Cukup Besar Sudara Hari-hari Ini Saya Sementara Berbicara Terus Tentang Penyembahan Yang Secati Lahir Dari Iman Dan Prinsip Pareto Ini Mengingatkan Kita Tentang Apa Yang Yesus Katakan Di Dalam Matius 21 Ayat 21 Sampai 22 Di Disana Firman Allah Berkata Aku Berkata Kepadamu Sesungguh Jika Kamu Percaya Dan Tidak Bimbang Kamu Bukan Saja Akan Dapat Berbuat Apa Yang Kuperbuat Dengan Pohon Arak Itu Tetapi Juga Jikalau Kamu Berkata Kepada Gunung Ini Beranjak Dan Tercampak Ke Laut Hal Itu Akan Terjadi Dan Apa Saja Yang Kamu Minta Dalam Doa Dengan Penuh Sudaraku Yang Terkasih Di Dalam Tuhan Inilah Waktu Bagi Kita Para Prajurit Kristus Untuk Melakukan Perkara Perkara Besar Bersama Sama Dengan Allah Kita Yang Besar Tetapi Satu Hal Yang Mesti Kita Mengerti Dan Percaya Bahwa Setiap Perkara Perkara Besar Tentu Dimulai Dari Kesetiaan Kita Melakukan Dan Menjalani Dengan Setia Setia Perkara Perkara Kecil Yang Dan Berkuasa Kita Meminta Perkenanannya Untuk Memimpin Menuntun Dan Berjalan Bersama Dengan Kita Sebenarnya Saya Percaya Setiap Kita Ada Sebagaimana Kita Ada Sampai Dengan Saat Ini Oleh Karena Anugrah Dan Kemurahan Serta Mujisa Tuhan Tuhan Telah Menuntun Menolong Menganugerahkan Segala Yang Baik Dan Segala Yang Hebat Dalam Hidup Kita Dan Oleh Karena Iman Kita Kepada Allah Sebagai Bukti Penyembahan Kita Kepadanya Kita Akan Melihat Bahwa Allah Akan Menyatakan Lagi Perkara Perkara Dasyat Perkara Perkara Yang Baik Dalam Keluarga Pekerjaan Usaha Dan Pelayanan Kita Haleluya Malam Ini Saya Mau Katakan Bahwa Allah Kita Rindu Memberkati Dan Mengembangkan Setiap Kapasitas Kita Ia Hanya Membutuhkan Anda Membentangkan Dan Merentangkan Sayap Sayap Iman Sudara Agar Sudara Terbang Bisa Lebih Tinggi Lagi Bapak Ibu Membentangkan Dan Merentangkan Sayap Untuk Naik Terbang Lebih Tinggi Itu Sebuah Usaha Atau Sesuatu Yang Harus Dilakukan Dengan Upaya Yang Maksimal Sehingga Anda Bisa Naik Lebih Tinggi Ibarat Burung Yang Ingin Naik Lebih Tinggi Maka Membutuhkan Sebuah Upaya Sebuah Usaha Dimana Ia Mengepakkan Sayap Dengan Lebih Hebat Lagi Supaya Ia Bisa Naik Terbang Lebih Tinggi Demikian Pula Dengan Iman Kita Iman Kita Harus Disertai Dengan Perbuatan Iman Juga Harus Dibarengi Dengan Usaha Yang Optimal Jika Tidak Iman Kita Adalah Iman Yang Mati Yakobus 2 Ayat 18 dan 20 Berkata Tetapi Mungkin Ada Orang Berkata Padamu Ada Iman Dan Padaku Ada Perbuatan Aku Akan Menjawab Dia Tunjukkanlah Kepadaku Iman Itu Tanpa Perbuatan Dan Aku Akan Menunjukkan Kepadamu Imanku Dari Perbuatan Perbuatanku Selanjutnya Di Ramai 20 Dikatakan Hai Manusia Yang Bebal Mau Engkau Mengakui Sekarang Bahwa Iman Tanpa Perbuatan Adalah Iman Yang Kosong Sudaraku Orang Kristen Yang Mengaku Beriman Tanpa Usaha Yang Optimal Adalah Orang Kristen Gampangan Dan Tidak Dewasa Hidup Yang Penuh Dengan Tantangan Dan Masalah Dan Ujian Seringkali Memang Membuat Kita Menjadi Takut Dan Gentar Bimbang Khawatir Gamang Namun Kita Harus Tetap Memutuskan Apa Yang Seharusnya Menguasai Dan Menuntun Kita Apakah Kita Melintasi Hidup Dengan Dihantui Rasa Takut Dan Khawatir Berkehidupan Itu Sudara Ketakutan Dan Kekuatiran Sering Membuat Sudara Melihat Masalah Yang Kecil Menjadi Besar Sedangkan Iman Memampukan Kita Untuk Melihat Allah Yang Jauh Lebih Besar Dari Apapun Masalah Yang Terlalu Besar Bagi Sudara Dan Hari Ini Saya Tegaskan Jika Sudara Mau Mengalami Perkenanan Allah Dalam Hidup Milikilah Iman Haleluya Sebab Ibrani 11 Ayat 6a Mengatakan Tetapi Tanpa Iman Tidak Mungkin Orang Berkenan Kepada Allah Sudara Orang Yang Mengenal Bahkan Percaya Kepada Allah Belum Tentu Benar Di Hadapan Allah Tetapi Orang Yang Beriman Berkenan Di Hadapan Allah Mengalami Perkenanan Allah Itulah Orang Benar Haleluya Malam Ini Mungkin Sudara Bertanya Bagaimana Saya Dapat Menjadi Orang Yang Beriman Atau Bagaimana Saya Dapat Memperbesar Kapasitas Iman Bekerja Dalam Hidup Saya Sudara Firman Allah Berkata Di Roma 10 Ayat 17 Dengar Baik Jadi Iman Timbul Dari Pendengaran Dan Pendengaran Oleh Firman Kristus Haleluya Bapak Ibu Dan Sudara Kuin Terkasih Di Dalam Tuhan Jika Sudara Ingin Mengalami Pertambahan Iman Kapasitas Iman Bertambah Maka Tidak Bisa Ditawar Tawar Lagi Sudara Harus Terus Mendengarkan Kebenaran Firman Allah Dan Sudara Harus Terus Menghidupi Segala Kebenaran Firman Allah Tuhan Yesus Berkata Manusia Hidup Tidak Dari Roti Saja Tetapi Dari Setiap Firman Yang Keluar Dari Mulut Allah Bapak Ibu Yang Diberkati Tuhan Yesus Tubuh Memang Memerlukan Roti Tetapi Jiwa Dan Roh Melahirkan Iman Yang Memerlukan Firman Allah Sekali Lagi Setiap Kita Memerlukan Roti Artinya Makanan Untuk Tubuh Jasmani Kita Tetapi Roh Yang Melahirkan Iman Memerlukan Firman Allah Oleh sebab Itu Disamping Sudara Mengkonsumsi Roti Yang Adalah Makanan Untuk Mengenyangkan Tubuh Sudara Sudara Memerlukan Firman Allah Firman Allah Untuk Pertumbuhan Roh Sudara Untuk Pertumbuhan Iman Sudara Haleluya Bapak Ibu Saya Akhiri Dengan Sebu Cerita Tentang Kesaksian Dari Seorang Ibu Yang Sederhana Beberapa Waktu Yang Lalu Sudah Lama Seorang Yang Bernama Dr. Mark Ia Adalah Seorang Ahli Onkologi Terkenal Satu Hari Ia Pergi Ke Sebuah Konferensi Penting Di Kota Lain Dimana Ia Menerima Penghargaan Medis Atas Prestasinya Namun Sayangnya Satu Jam Setelah Ia Lepas Landas Pesawat Itu Harus Melakukan Pendaratan Darurat Di Bandara Terdekat Karena Mengalami Kerusakan Mesin Dr. Mark Lalu Kemudian Mengambil Keputusan Untuk Menyewa Sebuah Mobil Untuk Melanjutkan Perjalanan Yang Menghadiri Konferensi Tersebut Dimana Disitu Dia Akan Menerima Penghargaan Medis Atas Prestasinya Namun Sayangnya Tidak Lama Setelah Ia Melaju Dengan Mobil Tersebut Tiba 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 Saja Cuaca Menjadi Berubah Menjadi Buruk Dan Badai Das Terjadi Akibat Hujan Deras Tersebut Internet Yang Ia Pergunakan Sebagai Alat Navigasi Yang Menuntun Dia Kepada Tujuan Perjalanannya Tidak Berfungsi Sehingga Ia Salah Dan Ia Nyasar Dari Tujuan Sebenarnya Tetapi Ia Terus Mengemudi Dan Setelah Dua Jam Mengemudi Ia Menyedari Bahwa Ia Sudah Tersesat Bapak Ibu Dokter Mark Menjadi Lapar Dan Sangat Lelah Sekali Sehingga Ia Memutuskan Untuk Mencari Tempat Untuk Istirahat Akhirnya Ia Melihat Sebuah Rumah Mungil Yang Pintunya Terbuka Lalu Kemudian Dokter Mark Mengetok Pintu Rumah Itu Dan Seorang Wanita Tua Berjalan Kedepan Pintu Itu Melihat Dokter Mark Yang Sementara Pasah Kuyup Kemudian Ia Memperkenalkan Diri Dan Meminta Untuk Beristirahat Sebentar Di rumah Tersebut Wanita Itu Mempersilahkan Dokter Mark Untuk Duduk Kemudian Dokter Mark Meminta Untuk Mempergunakan Ponsel Yang Dimiliki Oleh Wanita Itu Tetapi Wanita Itu Mengatakan Bahwa Ia Tidak Memiliki Ponsel Tapi Ia Mempersilahkan Dokter Mark Masuk Hingga Menunggu Cuaca Membaik Kemudian Ia Menyuguhkan Makanan Kopi Yang Hangat Untuk Dinikmati Oleh Dokter Mark Lalu Sementara Dokter Mark Menikmati Tawaran Kopi Itu Dan Menikmati Makanan Itu Wanita Itu Minta Ijin Untuk Berdoa Tidak Begitu Jauh Ia Duduk Dari Tempat Dokter Mark Ia Mulai Berdoa Ia Memuci Ia Mulai Menyembah Dan Kedengaran Ia Menyanyi Berulang Kali Dokter Mark Melihatnya Dari Tempat Duduknya Dan Sambil Tersenyum Ia Menikmati Kopi Dan Hidangan Yang Sudah Disediakan Oleh Ibu Itu Dokter Mark Sambil Tersenyum Ia Hanya Membayangkan Bahwa Sebenarnya Apa Yang Ditangisi Oleh Perempuan Tersebut Ia Berpikir Bahwa Mungkin Perempuan Ini Memiliki Sebuah Masalah Yang Besar Lalu Kemudian Sambil Menghirup Teh Dokter Mark Melihat Dengan Cahaya Lampu Yang Kecil Bahwa Ibu Tersebut Sementara Meneteskan Air Mata Di Depannya Ada Sebuah Tempat Tidur Dokter Itu Mengerti Bahwa Ibu Wanita Ibu Ini Membutuhkan Pertolongan Sehingga Ketika Selesai Ia Berdoa Dokter Mark Bertanya Kepadanya Apa Sebenarnya Yang Anda Harapkan Apakah Anda Percaya Bahwa Tuhan Akan Mendengar Doa Anda Wanita Itu Kemudian Tersenyum Dan Dengan Rasa Sedih Ia Berkata Aku Sementara Berdoa Untuk Allah Karena Anakku Memiliki Sejenis Kanker Langkah Yang Susah Untuk Disembuhkan Tetapi Aku Percaya Bahwa Alaku Sanggup Untuk Menyembuhkannya Dengan Cara Apapun Bagian Kuhannya Memuci Dan Menyembah Tuhan Dan Memperkatakan Bahwa Alaku Adalah Allah Yang Besar Selanjutnya Wanita Ini Menuturkan Kepada Dokter Mark Bahwa Para Tetangganya Telah Memberikan Kepadanya Informasi Bahwa Jenis Penyakit Kanker Yang Dimiliki Oleh Anaknya Hanya Bisa Disembutkan Oleh Satu Dokter Yang Bernama Dokter Mark Namun Dokter Itu Tinggal Di Kota Yang Cukup Jauh Dan Wanita Ini Atau Ibu Ini Tidak Memiliki Uang Yang Cukup Untuk Membawa Anaknya Kesana Tetapi Ia Tidak Menyerah Ia Terus Berharap Beriman Kepada Allah Yang Hidup Bahwa Allah Pasti Memiliki Cara Untuk Menyembuhkan Anaknya Yang Sakit Kanker Itu Ia Terus Memuji Ia Terus Menyembah Ketika Dokter Mark Mendengar Penuturan Dari Ibu Itu Ia Tersentak Kaget Dan Kehilangan Kata-kata Tiba-tiba Saja Air Matanya Jatuh Ia Menangis Wanita Tersebut Bingung Mengapa Dokter Mark Ini Menangis Kemudian Ia Berbisik Kepada Wanita Itu Aku Adalah Dokter Mark Yang Engkau Cari Tuhan Ada Dan Tuhan Maha Besar Ia Ingat Semua Yang Terjadi Padahanya Hari Ini Mulai Dari Kerusakan Pesawat Hujan Deras Yang Menjurumuskannya Dan Kemudian Ia Salah Arah Karena Navigasi Di Mobilnya Yang Rusak Lalu Kemudian Ia Tahu Bahwa Semuanya Itu Terjadi Karena Tuhan Ingin Menjawab Doa Dari Seorang Ibu Akhir Daripada Cerita Itu Anak Yang Sakit Kanker Langkah Itu Telah Dioperasi Dan Mengalami Kesempuhan Sudaraku Yang Dikasihi Oleh Tuhan Yesus Krisus Hari Ini Mari Kita Tetap Berupaya Membangkitkan Iman Kita Dengan Melihat Apa Yang Belum Kelihatan Atau Apa Yang Tidak Kelihatan Sambil Menaruh Haram Dan Percaya Kepada Allah Dan Bapak Kita Yang Sanggup Mengadakan Apa Yang Belum Kita Lihat Bapak Kita Bapak Yang Ajaib Allah Kita Adalah Allah Yang Hebat Dalam Segala Rancangannya Rancangannya Adalah Rancangan Yang Sempurna Jalannya Adalah Jalan Yang Tidak Mungkin Kita Pahami Tetapi Itu Yang Ia Sediakan Bagi Kita Dalam Nama Tuhan Yesus Krisus Saya Tidak Tahu Apa Yang Menjadi Permasalahan Hari Hari Ini Tapi Aku Percaya Sepasang Mata Yang Penuh Dengan Kasih Sementara Melihat Apa Yang Engkau Alami Percayalah Dengan Tidak Pernah Engkau Pikirkan Apa Yang Tidak Pernah Engkau Rancangkan Apa Yang Tidak Pernah Engkau Lihat Apa Yang Tidak Pernah Timbul Dari Dalam Hatimu Tuhan Sanggup Untuk Menyatakan Itu Di Dalam Kehidupan Terima Dengan Iman Terus Memuji Terus Menyembah Tuhan Dengan Iman Maka Ia Akan Mengadakan Apa Yang Engkau Perlukan Hal Haleluya Amin Sobat Maisro Anda Baru Saja Mendengarkan Blog Airtime Bersama Pendeta James Tuhumuri Dari Healing Harmony Bila Anda Membutuhkan Informasi Dan Pelayanan Lebih Lanjut Hubungi Call Center Healing Harmony Di Nomor 0811 205 1705 Terima Kasih Atas Perhatian Dan Kebersamaan Anda Tuhan Memberkati Teksting P